selanjutnya kita akan buat form inputnya coba kalian buka di database yang sudah kalian buat buka di databasenya sudah ini kita mau menyisipkan untuk form inputnya input form untuk karyawan untuk data karyawan berarti kita buka di sini di folder apa di admin di admin punya bukan di karyawan admin user interface lalu kita pilih data mana data karyawan kita pilih data karyawan nanti posisi input formnya ini ada di tengah sini form methodnya kita pakai pos nah actionnya itu actionnya adalah insert insert karyawan jadi pada saat kita klik submit maka dia akan direct ke halaman insert karyawan insert karyawan ini lokasinya ada di control ikatnya ada di control kenapa? satu ke mana? bukan ini kan kontrolnya dia di satu halaman ini hanya saja kontrolnya itu kan untuk dia mengeksekusi perintah insertnya itu ada di control di bagian insert di sini control insertnya ternyata namanya itu bukan insert kan? kita sudah buat kan control insert kemarin namanya adalah data data karyawan juga berarti ini lokasinya bukan begini jadi lokasinya apa? dia keluar berapa kali? satu kali terus masuk ke masuk ke control terus masuk ke baru kita pilih data begitu memang halamannya ada satu di sini hanya saja untuk eksekusi perintahnya itu dia masuk ke control insertnya di data karyawan kita sudah buat itu setelah itu nah kalian punya yang ini sudah kan yang ini kalian juga bisa mengerjakan bersama-sama ini sudah dikerjakan atau belum? kan data-data ini om isinya scriptnya itu ya mungkin belum-belahin kalian perhatikan saja dulu kemudian isinya apa saja itu? di tabelnya apa saja di data karyawan? ya di tabel karyawan atributnya apa saja di situ? id id karyawan kan tidak usah atau di sini jadi yang perlu diisi di sini apa? kenapa tidak usah perlu ada id karyawan? auto increment kan nama terus ctrl V di sini tempat lahir lalu saya contohkan nanti sementara ada kalian datang buat di sini gantian tanggal lahir terus 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 ik berurutan terus terus oke coba kita lihat di dia harus sesama dengan di perancangan yang sudah kita buat sebelumnya data rekamedis di karyawan nama tempat lahir tanggal lahir jenis kelamin nama tempat lahir tanggal lahir jenis kelamin terus alamat telpon imam pekerjaan alamat telpon imam pekerjaan pasang oke kita isi tipe datanya jadi ini dia punya form-formnya MB-nya 2 artinya MB ini artinya apa? margin bawah margin bawah dia 2 berarti jarak di bawahnya 2 jangan terlalu jauh kalau di itu kan 3 lalu tipe-nya kita pilih text form control name-nya apa nih nama harus disesuaikan dengan database dia adalah nama kemudian tempat lahir name-nya apa manfaat dari name ini? manfaatnya apa? dia itu sebenarnya kayak alamat begitu ya jadi apa yang kita isi disitu paket itu yang dikirim ke controller untuk diproses dia deteksi dari dia punya namanya jadi ini jangan sampai salah dia harus sama dengan di database-nya sebenarnya tidak harus sama dengan database ini nama ya kan? nama bisa saja berbeda yang penting nama yang ada di form harus sama dengan nama yang ada di di kontrolnya nanti di controller harus sama karena dia deteksi dari situ tidak harus sama dengan database tapi biasanya kita buat sama seperti yang bingung terus tanggal lahir name-nya sambung kok oke kemudian di sini name jenis kelamin terus di sini name-nya name-nya telepon email sahabat tipe-nya kita belum ganti pekerjaannya pekerjaan ya toh password oke sekarang kita tes dulu di sini di sini nama text tempat lahir tanggalnya harusnya muncul kalender atau saat kita klik berarti tipe datanya ganti dengan date terus email juga sama kita ganti dulu untuk tanggal lahir tipe datanya date kemudian telepon kita pakai number email ini tipe datanya pakai email oke password ini kita pakai password dia nanti seperti ini ada tanggal ada email-nya ada format dia validasi otomatis dan ada password sekarang untuk jenis kelamin kan dia pakai pilihan nah berarti kita buat ke mana ayo siapa yang masih ingat disini kan kita tidak pakai ini oke pakai apa select terus ayo select name-nya dulu ya name-nya apa name-nya harus sama dengan tadi jenis kelamin terus kelasnya kita pakai form oke terus dalamnya isi apa ini kita hapus ini isi apa ayo masih ingat kesana buat dia punya option-nya kombonya pakai op option terus value-nya apa lihat dulu tipe datanya di jenis kelamin itu oh dia 9 ya ini langsung isi laki-laki perempuan berarti disini value-nya laki value ini yang nanti akan tersimpan di database-nya jadi value dengan label-nya itu bisa saja berbeda contoh kalau value-nya kita kasih angka 1 tapi di label-nya kita kasih laki-laki maka yang tersimpan laki-laki atau 1 yang tersimpan adalah angka 1 yang tersimpan adalah apa yang ada di value-nya label-nya kan ini label-nya adalah laki-laki eh laki-laki nah jadi andaikan di value ini kita kasih angka 1 maka saat dijalankan di database akan saat kita memilih laki-laki maka di database-nya tersimpan angka 1 tetapi di peranjangan ini kita menyimpannya lurus-lurus laki-laki maka kita samakan disini jadi begitu kan kadang saat kita program tertentu isiannya itu kan ada yang panjang ya sudah label-nya boleh panjang tapi value-nya kita wakili dengan angka tertentu nah setelah itu ini laki-laki ini yang perempuan ayo sebut Feni berdiri sebutkan apa yang harus saya ketik selalu salah satu perempuan perempuan itu lebih sopan sebenarnya kata perempuan terus perempuan ini oke perempuan yang di value dia nanti fungsinya untuk apa value ini bukan menghubungkan dia nilai nilai yang nanti terisi di database kalau perempuan itu yang dia nanti tampil di di layarnya di layarnya di formnya nah jadi saat kita menjalankannya dia jadinya seperti ini ya toh terus apa lagi alamat alamatnya kita pakai jangan terlalu panjang-panjang pakai text field saja email oke sekarang pekerjaan pekerjaan juga kita pakai yang kan pekerjaan itu kan ada dokter sudah kita tentukan tidak boleh orang pilih pekerjaan petani tidak mungkin kan tidak ada petani disitu oke ini siapa ada satu-satu dari belakang dari ujung belakang nih berdiri berdiri oke saya ketika apa nih yang pertama kamu susah duduk sebelahnya berarti kamu diuntungkan dong sebelahnya ketika ketika apa ini maju sini ketika apa ketika omos sudah selek terus selek abab selek abab apa nih namenya pekerjaan pekerjaan kelasnya form begini begini kok tulis form control terus duduk selanjutnya maju sini repi rep 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 apa rep option kemudian terus option apa value value nya pertama apa yang paling pertama apa ya kira-kira value dokter admin dulu admin terus lanjut repi masa langsung admin disitu tutup dulu kan baru oke selanjutnya apa lagi repi belum bisa pulang omong lagi value nilainya nah nilainya apa yang kedua dokter oke selanjutnya belum sampai habis selanjutnya apa lagi ini setelah dokter apa lagi perawat apa kalian harus lihat di database ini perawat pemeriksa sesuaikan dengan punya kalian yang di database mungkin ada yang isinya beda-beda perawat pemeriksa terus oke selanjutnya apa lagi harusnya perawat pemeriksa dulu berdokter ya kan kan pasien ketemu perawat pemeriksa dokter setelah dari dokter dia ke kasir dulu ayo lanjut value setelah kasir dia ke apotaker dulu option value-nya ke oke setelah apotaker ke kerawat jalan ke petugas petugas pendaftaran dulu ya atau dia daftar dulu kan petugas apa yang lain perhatikan setelah dari petugas pendaftaran dia kemana perawat perawat jaga terus setelah perawat jaga ada cleaning service cleaning service tulisannya kemana ada yang mungkin hanya tulis CS jadi harus sesuaikan kemudian terus apa lagi diikut terus apa lagi masih ada apa itu bukan yang pekerjaannya itu sudah kita lihat disini admin tugas nama dapat jaga kasih pemeriksa sudah semua ya oke kita cek dulu oke sudah ada semua atau ada yang kurang sudah semua nah sekarang kita harus kasih lagi nilai nilai duduk repi ada namanya required itu untuk apa fungsinya tidak boleh kosong nah jadi kita letakkan di bagian inputnya ini ketika apa disini ya kemudian di tempat lahir tidak boleh kosong juga tanggal lahir apakah boleh kosong tidak pasti ada jenis selamin disini kemudian alamat harus ada leponnya email password oke form sekarang kita buat dia punya tombol untuk sim simpan apa nih saya ketik jangan pakai button pakai input input stress kelas sama sama dengan btn terus ini terus Iya atau ini Terus Terus apa Buka jaket Disitu 21 kali Tipe nya Terus Value Value ini untuk muncul di Dilebelnya Dilebel tombol Submin ini ya dia jenis-jenis mau submit Button sukses ini untuk dia buku kelas Terus apa lagi Kita tambahkan BR supaya Jangan terlalu dempet dengan form terakhir 22 22 Tadi dan sekarang beda Oke disini sudah ada Submit Kau sehat Biar lebih sehat lagi Nah ini Formnya kayak terlalu besar Kita kasih kecil lagi Maksud kita kasih Begitu Mungkin sebelahnya kita mau taruh Penjelasan apa Begitu supaya adminnya bisa lihat Sebelah kanannya form Sebelah kirinya ada Isi apa Terserah dari Nah berarti kita pisahkan Untuk memisahkan dua kolom Pakai apa Sabar sesatu Tadi sampai mana Tadi sampai mana Feni berdiri Mau ke siapa Tome Berdiri Kalau kita mau pisahkan Disini kolomnya bagi dua nih Sebelah kiri dan sebelah kanan Kita pakai apa Pakai grid Oke grid Dengan kolomnya ada berapa Bagi enam memang Maksudnya dibagi dua Berarti kolomnya Dua Lebarnya Sebelah berapa Sebelah berapa Jangan enam Kita kasih empat Delapan saja Eh Delapan Tergantung kebutuhan Nah jadi kita pakai Grid Ketiknya ke mana Di otomatis Dia akan Di luar kan Di luar form ini Berarti di luar Tech form Nah disini Tik apa Kas Oh Di Terus Terus Di Ayo Labar masih di Tome Kelas Sama dengan Kolom Terus SM untuk apa Untuk Medi Small MD Small Untuk kecil Kalau MD Medium SM Terus Kita kasih Formnya Enam Enam Boleh Ininya lebar Totalnya Harus Dua belas Ya kan Terus Sebelah lagi Give 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 Class Sama dengan Call SM Enam Terus Terus Oke Setelah itu Kita pindahkan Yang formnya ini Kenapa Sudah benar Kita ambil dari form Sampai form yang ini Kita letakkan di sini Eh Di yang kedua Letakkan di sini Dondol Oke Sekarang coba kita Lihat Dia ada Sudah di sebelah Kanan Sebelah kirinya Kosok Di sebelah kiri ini Nanti kita bisa Menetapkan Apa Begitu Terserah Atau mungkin Menampilkan Data Tabelnya Tabel daftar karyawan Kan bisa di sebelahnya Untuk Viewnya Iya kan Oke Kalau tabelnya Berarti kita Ganti posisi Sebaiknya Dia ada di yang kedua Jadi ini kita pindahkan Ke Bawah Bentar Hi Terus Nanti basing Tabelnya itu agak panjang Jadi sini kita ganti Dengan angka 8 Yang di atas ini Cukup 4 Jadi totalnya 12 Nanti tabelnya Ada di sebelah kanan Jangan dibawa Biar lebih Pas Ini terlalu dempet Duduk Lanjut Sampai mana tadi Berdiri Kalau saya mau tambahkan Garis Saya pakai apa Jangan lihat Kiri kanan Jangan lihat Di situ juga Garis ini hanya buat Garis Apa ini Cepat A H Kenapa HR HR artinya apa Apa artinya HR V V V HR Kita refresh Garis Nanti sebelah sini Kita pakai Tabel Tapi materi kita Hari ini kan kita buat Input form Jadi berhenti Hanya sampai di sini Gampang kan Buatnya itu Nah oke Untuk Karyawan Sudah Sekarang lanjut Kita buat Yang punyanya pasien Ini saya suruh Salah satu yang buat Siapa yang mau buat Siapa yang mau buat Siapa yang mau buat Berdiri Saya yang ketik Kamu yang Bersi Di depan sini Tidak boleh Copy paste Oh ya Copy paste hanya di form Saya copy paste form Sampai mana tadi Nanti sebentar saya suruh Maju Kita menuju Ke pasien Pasien Disitu saya juga Di bagian mana Insert data Mana data pasien Oke Data pasien Ini data karyawan Di data pasien ini Saya ambil dulu Bentar Saya ambil Di Saya ambil dari sini Kita masuk ke Data pasien Eh User interface Kan Bentar Bisa tutup Di Admin user interface Di data Pasien Oke Disini Di data pasien ini Sudah ada Include nya Include Assets Connector Jadi nanti Halamannya ini Sudah terhubung ke Data Database nya Ini sudah saya buatkan Di tutorial sebelumnya Sudah terhubung ke Connector Kemudian sudah terhubung Ke kunci halaman Ke kunci halaman artinya Tidak bisa kita buka Halamannya jika belum Login Login Kemudian Kemudian disini aset Aset CDN CDN bootstrap 4 nya Sudah saya display disini Jadi form nya lebih singkat Kita sudah taruh di aset Aset nya Lalu ini aset untuk nav Jadi nav Nav ini untuk navigasinya Jadi saya ulangi lagi Ini untuk Connector nya Hubungkan ke database Ini untuk kunci halaman Untuk deteksi Apakah dia sudah Login atau belum Kemudian CDNB ini untuk Style nya yang bootstrap 4 Kemudian aset nav Ini untuk Navigasinya Nah ini kita taruh di aset Jadi suatu saat Kita kalau mau ganti menu Gantinya cukup Satu kali Selanjutnya dia akan Berubah sendiri Oke kita lanjut Di data pasien Di data pasien ini Kita mulai dengan form kan Iya kan Kita mau menyesikan form Ketika apa nih Form Terus Form terus apa Ada dia punya name Contoh kayak di Data Karyawan Nah Di data karyawan ini Ada metode nya Ada aksi nya Dia cukup dua Dia tidak pakai name Di sini Tapi kalau mau pakai name Boleh Kita masuk ke data pasien Form metode nya pakai apa Post Ketik nya kemana Post Ha Underscore post Post Begini Ke mana nih Data karyawan Post Terus Uruf kecil semua Terus Aksinya Aksinya kemana Dia menuju ke kontrol kan Kontrol Terus Terus Admin Admin Kontrol terus Insert 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 dulu Karena kalian perhatikan disini Kontrol ini kan ada Masuk ke insert dulu Insert terus ke Oke Kalau disini Diakhiri dengan Tutup Form Oke Sekarang isinya Sebelahnya Duduk Berdiri Kamu yang di sebelah Kita ambil dari Bootstrap input group ini Saya Paste disini Oke Yang pertama Apa Berdiri Sudah yang selanjutnya Ya Berdiri Apa ini Yang pertama Lihat di tabel Cocokan dengan di tabel Di tdqd mysql Ya Nama Terus Apalagi yang berikut Kontrol p Lihat Saya Database Tempat lahir Tanggal lahir Tanggal lahir Terus 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 Sudah sama Urutannya Oke Kita cek dulu Di pasien Nama tempat lahir Tanggal lahir Nama tempat lahir Tanggal lahir Jenis kelamin Alamat Telepon Email Passport Oke Kita mulai Modifikasi Dari atas Selanjutnya Berdiri Ini Name nya Apa Terus Apalagi yang perlu Kita modifikasi Disini Untuk apa Require Tidak Memaksa Sistem Memaksa user Harus mengisinya Semua penting Tempat lahir Penting Terus Berikutnya Apa Harus Sesuai Dengan Data Database Kalau tidak Sesuai Nanti saat Kalian Simpan Dia Tidak Tersimpan Tempat lahir Namanya Sesuai Dengan Di Tabel Di Atribut Mana Tadi Kemudian Apalagi Terus Berikutnya Terus Dead Terus Duduk Discrimin Setelahnya Gagi Berdiri Kamu namanya Gagi Bukan Dia Nama Siapa Siapa Cuma Nama Lengkap Apa Nama Lengkap Oh Gila Oke Untuk Jenis Kelamin Ke mana Bisa Hapus Ini Select Tipe Tipe Masa Tipe Masa Tipe lagi Dia Sebenernya Jelas Jelas Selef Disitu Ha Value Value Masa Value Tipe Pusat Pusat Lima Lengkap Kalian Kamu berdiri Cepat Udah Name-nya apa? Name-nya apa? Laki-laki Kamu Scott Jam disitu lima kali Name-nya apa? Jenis kelamin Terus Kelas Scott Jam disitu tau pesan deh Scott Jam Sudah duduk Kok jangan tipu saya? Kelasnya Form Control Name-nya Jenis kelamin Kelas form control Terus Apa lagi? Itu tau Terus Tutup dulu Oke terus Option Value Terus Terus Dan terus Oke Sebelahnya Berdiri Berdiri Ini pakai apa? Lanjut Name-nya apa? Alamat ini harus selain dengan Atribut yang ada di Database Alamat Terus Require Tipe datanya Oke Belakang Lanjut Duduk Tome Lemnya Dia baru datang itu? Hah? Kenapa Kenapa Kok baru datang? Kok pusat disitu 27 kali? Kok pusat Nah Terlambat lagi Name-nya Terus Sehat kok? Itu sepatu Belum buka Jual Itu sepatu Lalu Sudah ya Sebelah Feni Hah? Name-nya Email Terus Name-nya email Tipe datanya Email Oke Terus Sebelah sini Password Password Ini bukan Tipe Apa? Tipe inputnya Sebenarnya Bukan tipe data Terus Ha? Oke Sekarang coba Kita lihat dulu Oke Name-nya Tempat lahir Tanggal lahirnya Dad Laki-laki Alamat Telepon Oke Sekarang Next Sebelahnya Sebelah Marsha Buatkan Tombolnya Terminan Input Value Untuk Value ini Untuk dia punya Label Tombolnya Simpan Terus 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 Rude Tipenya apa? Submit Terus Terus Classnya Class ini Untuk style Tombolnya Btn Terus Btn Min apa? Success ini Tombolnya nanti Warna apa? Kalau Tombolnya Warna Merah Success ini Tulis begini Kan? Begini Masa sih? Kalau Tombol Warna Merah Danger Kalau Warna Biru Langit Ha? Info Kalau Biru Navy Primary Warna Kuning Warning Warna Ungu Di busrap Kayaknya Belum ada Tapi Coba nanti Kalian Cari tahu Seharusnya Bisa Warna Kalau Warna Abu Abu Secondary Kalau Hitam Dark Kalau Warna Putih Light 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 Cahaya Light Gitu Tinggal Ganti-ganti Dia punya Ini Untuk Warna Batannya Itu Kan Bisa Lihat Di Bootrap Ini Di Batan Nah Ini ada Referensi Warnanya Nama-namanya Sukses Terus Terusnya Oke Kita Tutup Ada Lagi Ini Sekarang Coba Kita Menjalankannya Oke Sudah Jadi Seperti ini Sekarang Kita Akan Petaruh Dia Di dalam Kolom Bagi Dua Sama Yang Tadi Empat Dengan Delapan Feni Duduk Duduk Feni Eh Marsha Sebelahnya Berdiri Siapa Namanya Siapa Julaika Oke Julaika Sekarang Saya Mau Pisahkan Pisahkan Halaman Pasti Ini Bagi Dua Sama Kayak Di Karyawan Kita Bagi Dua Sebelah Kiri Lebarnya 4 Untuk Form Input Sebelah Kanannya Nanti Untuk Tabel Display Datanya Nah Ini Apa Yang Harus Saya Lakukan Saya Disebutkan Supaya Saya Bisa Ketik Disini Otomatis Dia Harus Di Atas Form Kan Oke Julaika Saya Ketik Atas Julaika Jul Jul Lalu Ada 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 yang Mau Bantu Julaika Feni Perli Feni Saja Apa Apa Tiba-tiba Langsung Classroom Julaika Kamu Perhatikan Nanti Sebentar Kamu Ulang Lagi Diff Diff Class Classnya Row Kita Buat Baris Dulu Setelah Itu Kita Enter Kita Kasih Diff Lagi Untuk Kolomnya Kolomnya Apa Diff Terus Masa Langsung Call Class Diff Class Terus Kolom SM Untuk Apa Apa Kepanjangan Yang Small Terus SM Terus Min 4 Kita Pake 4 Yang Pertama Oke Setelah Itu Ya Kontrol Jatuh Setelah Yang Kedua Lebarnya Sisanya Sisanya Berapa Karena Totalnya Harus 12 Jadi Sebelah Kiri Lebarnya 4 Sebelah Kiri Lebarnya 4 Sebelah Kanan Lebarnya 8 Kolom Jadi 48 Mau pake 66 Totalnya Harus 12 Oke Selanjutnya Ini Rownya Sudah Jadi Selanjutnya Kita Buat Apa Nih Tome Kita Pindahkan Formnya Ctrl X Pindahkan Kedalam Yang 4 Ini Nah Kita Pindahkan Kita Kesehatan Ini Pindahkan Kedalam 4 Sini Nah Ctrl V S Di 7 Laika Semu Mengerti Oke Jadi Karyawan Pasien Selanjutnya Kita akan Membuat Untuk Keahlian Dokter Kedalam 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 Kedalam